Halo semuanya, berjumpa lagi di channel film populer ofisial. Kali ini, kita akan membawakan alur cerita film romantis yang berjudul Three Step Above Heaven. Film ini akan menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Hugo. Ia merupakan cowok berandalan yang menyukai balapan liar. Kemudian suatu hari, dia jatuh cinta dengan seorang gadis muda yang latar belakang hidupnya benar-benar kebalikan dari si Hugo. Gadis itu masih duduk di bangku SMA dan memiliki latar belakang yang sangat baik dan juga sopan. Sedangkan Hugo adalah preman dan berandalan. Nah, lantas apakah Hugo bisa mendapatkan hati gadis muda yang menggoda ini? Yaudah, tanpa basa-basi lagi, mari langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tampan bernama Hugo. Di sini kita bisa lihat dia sedang menjalani persidangan karena telah memukuli seorang pria. Dia didampingi oleh ayahnya dan kakaknya. Lantas kenapa Hugo bisa terlibat dalam kasus ini? Nah, nanti kita akan diberitahu. Singkat cerita, Hugo keluar dari pengadilan dan masih dibebaskan atas tuduhan penganeyaan. Hal itu dikarenakan dibantu oleh ayah dan kakaknya ini. Karena memang sebenarnya Hugo ini anak orang kaya, tapi dia memang nakal. Hugo kemudian pergi dari situ. Nah, di jalan secara tidak sengaja, dia bertemu dengan gadis muda yang cantik bernama Baby. Hugo kemudian datang dan menggoda Baby di situ. Dan terlihat dari awal pertemuan mereka, Baby tidak suka melihat pria yang menggodanya seperti itu. Singkat cerita, Baby pun bersekolah seperti biasanya. Di sekolah, Baby punya bestie yang sangat kompak dengannya yang bernama Katina. Mereka berdua sangat dekat, sampai-sampai Baby pernah dihukum juga karena ketahuan memberikan contekan pada Katina. Lalu di malam harinya, Hugo dan teman-temannya berkumpul seperti biasa dan bersenang-senang. Hugo di situ bertanding pull-up melawan mereka. Dia menunjukkan dirinya lah yang paling hebat dan menjadi juara di situ. Tak lama kemudian, mereka mendapat kabar bahwa sedang ada private party yang diadakan di dekat situ. Mendengar hal itu, otomatis Hugo dan gengnya langsung bergegas ke sana. Lalu diperlihatkan party yang disebutkan tadi. Nah, ternyata di situ datang juga si Baby. Dia datang bersama adiknya. Lalu terlihat Baby di situ dekat dengan seorang pria bernama Chico. Di sini, Chico mencoba mendekati Baby. Dan tak lama kemudian, rombongan Hugo dan gengnya datang ke situ dan mulai merusuh. Lalu pria bernama Polo, yang merupakan sahabat dekatnya Hugo, masuk ke kamar dan mencuri beberapa uang dari dompet-dompet mereka. Nah, di sini Katina juga datang ke party itu. Dia memergoki Polo yang sedang mengambil uang dalam tas mereka. Dan kebetulan tas yang diambil Polo ini adalah dompet si Katina. Nah, awalnya Katina tidak begitu masalah duitnya diambil, apalagi yang ambil cowok ganteng seperti ini. Tapi persoalannya, Polo ngeledekin si Katina sampai membuat dirinya kesal lalu pergi. Di sisi lain, Hugo tidak sengaja bertemu Baby di situ. Hugo yang emang dari awal pertemuannya tadi sudah tertarik dengan Baby, mulai ngeledekin Baby untuk mendapatkan perhatiannya. Dan benar saja, dia dapat perhatiannya si Baby. Karena kesal digangguin oleh Hugo, Baby akhirnya menyeram wajah Hugo. Langsung Hugo mengangkat Baby dan menceburkannya ke kolam renang. Tapi kesenangan Hugo dan kawan-kawan harus berhenti di situ. Karena pemilik parti sudah menelepon polisi untuk datang ke situ. Dan mau tidak mau mereka pun pergi dari sana. Singkat cerita, Baby pun pulang bersama Chico. Di situ, Chico berusaha menunjukkan kepeduliannya pada Baby agar dia menyukainya juga. Tapi sialnya, Hugo dan gengnya membuntuti mobil mereka. Mereka merusul dan menghancurkan mobilnya Chico. Kemudian Chico tidak terima dan langsung menabrakkan mobilnya ke salah satu dari mereka hingga terjatuh. Karena kesal temannya jatuh, Hugo langsung mengejar mereka berdua. Hugo kemudian menarik Chico. Dia menjewer Chico dan menyuruhnya meminta maaf. Namun si Chico ini ngeyel dan tidak mau minta maaf. Nah, karena panik, si Baby minta bantuan dari orang yang kebetulan lewat di situ. Namun secara tidak sengaja, si bapak yang berusaha melarai mereka malah kena pukulan sama si Hugo. Ya, otomatis bapak itu pun ketakutan dan langsung pergi. Hugo masih memberikan pelajaran pada Chico. Hingga akhirnya, Baby tidak tahu harus bagaimana lagi. Karena panik, dia langsung melompat ke Hugo dan menariknya. Si Chico ternyata emang pengecut. Saat melihat kesempatan, dia langsung pergi dan kabur meninggalkan Baby di situ. Hugo pun tertawa saat melihat lelaki pengecut itu pergi dan meninggalkan Baby di situ. Karena sudah larut malam, Baby meminta Hugo untuk mengantarnya pulang. Namun di sini, Hugo pura-pura tidak mau mengantarnya. Si Baby tidak mau memaksa dan menyetop mobil yang kebetulan lewat. Dari tampangnya, orang yang berhenti ini mukanya seperti seorang penjahat. Otomatis, Hugo langsung mengusir orang itu. Akhirnya, Hugo mengalah dan mengantar Baby pulang ke rumahnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Baby dimarahi ibunya karena melihat dirinya diantara oleh pria yang tampangnya berandalan. Baby langsung segera disuruh masuk ke mobil oleh ibunya. Keesokan paginya, Hugo dibangunkan oleh sahabatnya yaitu Polo. Dia mengajak Hugo untuk menemani dia menjumpai seorang wanita. Dan ternyata, wanita itu adalah si Katina tadi. Si Polo ini berhasil mendapatkan hatinya Katina. Dan mereka berencana ngedet. Dan secara tidak sengaja, lagi-lagi si Baby berjumpa dengan si Hugo di situ. Jelas, Baby yang masih kesal dengan Hugo langsung pergi meninggalkan mereka. Namun sebelum pergi, Hugo tetap menggoda Baby lagi. Dan itu membuat Baby jadi kesal. Sepulang sekolah, ibunya menanyakan siapa nama pria yang mengantarnya tadi malam. Karena adanya laporan pemukulan yang dilakukan Hugo ke bapak yang tadi itu. Yang awalnya Baby tidak mau ngasih tahu siapa namanya. Tapi karena ibunya memaksa, jadi dia memberitahukan namanya adalah Hugo. Singkat cerita, di malam harinya, Hugo diundang ayahnya untuk makan malam. Namun terlihat hanya ada ayahnya dan dirinya di situ. Nah di sini akhirnya kita tahu latar belakang dari si Hugo ini. Kita diperlihatkan kilas balik dari Hugo yang dulu. Hugo ternyata dulu anak yang baik dan berprestasi di sekolahnya. Ayah dan ibunya sangat menyayanginya. Hingga akhirnya semua itu berubah. Hugo menangkap basah ibunya sedang berselingkuh dengan pria lain di rumahnya sendiri. Lantas Hugo tidak terima dan memukul selingkuhan ibunya habis-habisan. Jadi kita tahu persidangan Hugo di awal film tadi, ternyata ini penyebabnya. Pria yang dipukulinya itu adalah selingkuhan ibunya. Tapi yang hebatnya si Hugo ini, dia tidak pernah membeberkan selingkuhan ibunya ke siapapun. Termasuk ke ayahnya dan kakaknya. Dia memendam sendiri peneritaan ini untuk menjaga keutuhan keluarganya. Mulai dari situlah, Hugo memutuskan untuk berubah menjadi pria yang berandalan. Melampiaskan kekesalannya ke dalam hidupnya sendiri. Dia tidak peduli apa-apa lagi. Jadi, dia memutuskan untuk tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Tapi tinggal bersama kakaknya yang bernama Alec. Di suatu malam, baby mendapatkan telpon dari ibunya Katina. Ibunya bertanya, apakah Katina bersama dengan dirinya? Di sini baby mengatakan Katina bersamanya dan tidak perlu khawatir. Padahal sebenarnya Katina tidak ada bersamanya. Setelah itu, baby langsung panik dan mencari tahu di mana keberadaan Katina. Dia mendapat informasi bahwa Katina pergi nonton balap liar bersama pacar barunya yaitu si Polo. Karena khawatir, dia langsung menyusul ke sana sendirian. Dan akhirnya dia bertemu dengan Katina dan menceritakan bahwa dia dicari oleh ibunya. Jadi, dia menyarankan sahabatnya ini agar pulang ke rumahnya setelah balapan ini selesai. Tak lama kemudian, Hugo melihat baby di situ dan mendatanginya. Baby pun langsung berubah menjadi jutek. Dia mengatakan kepada Hugo bahwa dia sudah melaporkan perbuatannya malam kemarin. Hugo akan diproses secara hukum karena perbuatannya memukul orang. Lantas si Polo pun jadi kesal saat mendengar nama temannya dilaporkan. Tapi Hugo menenangkan Polo. Hugo mengatakan bahwa dia berani jamin. Bahwa si baby tidak akan mengatakan yang sebenarnya di pengadilan nanti. Karena balapan akan dimulai. Jadi Hugo menawarkan baby untuk menjadi teman boncengannya di balapan kali ini. Ya, jelas sekali baby tidak mau dan menolaknya. Akhirnya, Hugo tidak memaksa. Dia akan balap bersama seorang wanita lain bernama Rafaela. Nah, si Rafaela ini memarasmanasi si baby. Dia mengatakan ke baby bahwa dia pengecut dan tidak berani ikut balapan. Si baby langsung tidak terima dibilang pengecut. Lalu dia memutuskan ikut balapan juga. Nah, di sini dia ingin bersaing dengan Hugo. Jadi, baby nebeng dengan pembalap lain. Dan pembalap itu adalah Chino, rivalnya si Hugo di balapan. Kemudian, mereka pun memulai balapannya. Nah, yang unik dari balapan ini adalah wanita yang menjadi partlernya harus menghadap ke belakang dan mengikat badan mereka ke si drivernya atau pembalapnya. Setelah itu, balapan pun langsung dimulai. Terlihat muka panik dari si baby. Apalagi ini pertama kalinya dia balapan. Setelah beberapa putaran, Hugo dan Chino berada di posisi paling depan. Namun tiba-tiba, baby melihat ada pembalap lain yang terjatuh. Dia yang memang dasarnya baik dan peduli dengan nyawa orang meminta Chino untuk segera berhenti. Namun ada masalah yang lebih besar. Karena polisi sudah datang dan mengerbek lokasi balap liar itu. Semua orang menjadi panik dan pergi berhamburan. Nah, disitu baby malah ditinggalkan sendirian. Lalu saat dia hampir ditangkap, hanya Hugo yang peduli dengan dia dan menyelamatkannya. Dia membawa kabur baby dari situ. Namun beberapa polisi sempat memfoto mereka berdua. Hugo membawa baby ke tempat yang sepi dan menyuruhnya turun ke bawah jembatan untuk bersembunyi. Sementara dia pergi untuk mengelabuhi polisi yang mengejar mereka. Tak lama kemudian, Hugo kembali lagi dan terkaget-kaget saat melihat baby yang sudah dipenuhi sama kotoran kerbau. Ternyata, tadi baby asal melompat dan mendarat ke sebuah tumpukan kotoran kerbau. Hugo kemudian meminjamkan jaketnya dan menyuruhnya membuang baju yang bau itu. Hugo pun merasa lucu dengan ketulusan si baby dan dia mulai menyukainya. Singkat cerita, Hugo kembali mengantar baby pulang ke rumahnya dan bisa kita lihat, baby sudah mulai menyukai Hugo karena cara Hugo memperlakukannya tadi. Nah saat Hugo akan mencium dirinya, baby juga terlihat sudah terbawa suasana, tapi ternyata dia hanya dikerjai oleh Hugo. Hugo tidak menciumnya dan hanya tertawa melihat ekspresi baby. Alhasil, baby pun menampar Hugo dan kesal lalu masuk ke rumah. Keesokan paginya, Hugo ditemani Polo secara diam-diam menyusup ke kamar baby. Dia menempelkan sebuah gambar di langit-langit kamarnya, kemudian mereka pun pergi. Tak lama kemudian, baby yang dari kemarin sudah kepikiran tentang Hugo melihat langit-langit kamarnya. Nah, di situ ada foto mereka berdua yang masuk dalam berita saat balap liar tadi. Otomatis, perasaan baby mulai berbunga-bunga dengan apa yang dilakukan oleh Hugo. Di malam harinya, baby memutuskan untuk pergi ke klub dan menemui Hugo. Dan terlihat di situ, Raffaella cemburu melihat perhatian Hugo sekarang tertuju pada baby. Tapi emang Hugo juga tidak ada perasaan sama Raffaella. Dia tidak terlalu peduli. Di situ, Hugo melihat baby dari atas dan terpukau akan kecantikan seorang gadis polos yang sedang menikmati lagu di tengah pesta. Kemudian, Hugo turut menemani baby berdansa. Dan mereka menikmati waktu bersama. Dan tak disadari oleh Hugo, perasaan teriris dialami oleh Raffaella melihat mereka berdua. Setelah pesta, baby kemudian pulang ke rumah. Dia pun langsung dimarahi oleh ibunya. Apalagi saat tahu, baby keluar dan minum-minum. Ibunya juga marah besar saat tahu dia sekarang dekat dengan cowok berandalan. Yang beritanya sudah ada di koran. Namun, baby tidak begitu peduli dengan kata-kata ibunya dan masuk ke kamar. Ibunya baby minta kepada suaminya untuk segera menemui Hugo. Untuk menyuruh Hugo menjauhi putri mereka. Dia tidak mau efek buruk dari pria berandalan seperti itu mempengaruhi anaknya. Sementara dalam kamarnya, baby ditelepon oleh Hugo. Baby curhat ke Hugo. Dia dimarahi oleh ibunya. Lalu baby pun kesal. Dia minta Hugo untuk besok menjemputnya sebelum masuk sekolah. Dia ingin bolos bersama Hugo. Dan benar saja, keesokan harinya, Hugo menjemput baby dan membawanya bolos. Tapi tanpa mereka sadari, gurunya baby melihat baby pergi bersama Hugo di hari itu. Hugo pun pergi berjalan-jalan bersama baby, menikmati hari mereka. Dan tak berapa lama kemudian, raut wajah Hugo berubah saat melihat ibunya sedang bersama selingkuhannya lagi. Hugo benar-benar geram dan mengeber-geber motornya di depan mereka berdua. Hugo tak bisa menahan amarahnya. Dan dia langsung menancap gasnya. Dan hal itu membuat baby sangat panik. Akhirnya, Hugo berhenti dan melampeskan kemarahannya ke beberapa tong sampah di situ. Lalu baby mencoba menenangkan hatinya Hugo. Akhirnya, hati Hugo pun mulai tenang. Mereka kemudian jalan bersama ke pantai. Dan Hugo untuk kali pertamanya menceritakan soal keluarganya. Dia menceritakan bahwa yang dilihatnya tadi adalah selingkuhan ibunya. Dan sampai detik ini, dia tidak memberitahukan ke siapapun, hanya memendamnya sendiri. Baby pun merasa sangat spesial menjadi satu-satunya wanita yang diberitahukan oleh Hugo. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama hingga sore hari. Dan cinta antara Hugo dan baby pun semakin besar. Baby menceritakan mimpinya pada Hugo. Dulu waktu kecil, dia ingin punya rumah pinggir pantai seperti itu. Dan itu adalah mimpinya sampai sekarang. Hugo mendengar keinginan baby. Tampaknya dia punya ide nantinya. Singkat cerita, baby pun kembali ke rumahnya. Tak lama kemudian, ibunya datang dan memperkenalkan seorang pria bernama Gustavo pada baby. Ya, baby tahu maksud ibunya ini. Agar baby bisa dekat dengan pria yang baik tidak seperti Hugo. Dan respon baby jelas cuek dan tidak begitu memperdulikannya. Singkat cerita, di malam harinya baby kembali menghabiskan waktunya bersama Hugo. Sekarang dia sudah mulai gabung dengan dunianya Hugo dan suka keluar malam. Rafaela mulai risih dengan adanya baby di situ. Lalu Rafaela mengatakan ke baby bahwa dia telah berhubungan intim bersama Hugo sebelum baby kenal dengannya. Karena geram dengan mulut Rafaela yang suka manas-manasin aja, dia pun berantem dengan Rafaela. Hugo yang mengetahui mereka berdua berkelahi pun langsung melarainya dan membawa baby pergi dari situ. Hugo kemudian menenangkan baby dan berterima kasih karena telah membelanya. Dia bangga ada wanita yang rela berkelahi untuknya. Sesampainya di rumah, ternyata ayah baby sudah menunggu Hugo. Dia ingin ngobrol dengan Hugo. Ayah baby pun diajak oleh Hugo untuk duduk dulu sambil nyantai di sebuah bar. Di sini Hugo meyakinkan ayah baby bahwa dia benar-benar mencintai putrinya. Dia jujur bersama dengan baby membuat hidupnya lebih tenang dan menjadi lebih baik. Awalnya dia sangat temperamen. Sekarang baby membuatnya perlahan-lahan berubah. Dia meyakinkan ayahnya baby bahwa tidak perlu khawatir akan kedekatan mereka. Mendengar hal itu, ayahnya mengerti dan menerima apa yang disampaikan oleh Hugo. Keesokan harinya, baby kena masalah lagi. Ibu gurunya tadi yang melihat dia bolos dari sekolah membeberkan ke ibunya baby. Baby terancam mendapat nilai yang jelek karena pelanggarannya itu. Lalu ibunya membawa baby pulang dan memarahinya. Dia diberi hukuman dan tidak boleh pergi keluar rumah beberapa waktu ke depan. Baby kemudian sangat sedih dan dia menangis. Dia kemudian menelpon kekasihnya, si Hugo. Hugo tahu baby tidak diizinkan keluar rumah. Jadi, melalui jendela kamarnya, Hugo mengajak baby pergi bersamanya malam itu untuk buang stres. Baby pun pergi diam-diam bersama Hugo. Lalu Hugo membawa baby ke kolam renang yang disitu sudah ada Katina dan Polo yang menunggu mereka. Baby tidak memikirkan masalahnya lagi dan menikmati waktu bersama dengan pacar tercintanya. Keesokannya, karena baby tadi sempat cerita bahwa dia akan terancam mendapat nilai jelek oleh gurunya, Hugo menemui gurunya dan mengancam gurunya ini. Dia meminta ibu guru ini tidak memberikan nilai jelek pada kekasihnya si baby. Ini dilakukan Hugo tanpa sepengetahuan baby. Ibu guru harus memberikan nilai bagus. Kalau tidak, anjing kesayangannya bu guru ini akan dalam bahaya. Ternyata, peliharaan kesayangan bu guru itu disandara oleh mereka. Baby menemui ayahnya. Di sini dia ngobrol dengan ayahnya dan memang ayahnya sangat sayang dengan baby. Ayahnya tahu baby dalam keadaan sedih karena tidak diizinkan ibunya untuk keluar. Tak disangka, ayahnya malah mengizinkan baby untuk keluar bersama Hugo. Urusan ibunya biar ayahnya yang mengatur. Baby pun sangat senang dan langsung meranjak pergi dengan Hugo. Melihat senyum bahagia putrinya, ayahnya sangat senang. Karena menurutnya kebahagiaan putrinya lah yang utama. Nampaknya Hugo juga berhasil mendapatkan kepercayaan ayahnya baby ini. Kemudian, Hugo membawa baby ke tempat yang dia tidak akan duga. Sebelumnya, baby disuruh memasang penutup mata terlebih dahulu. Ternyata, Hugo membawa baby ke sebuah rumah. Yang mana rumah itu adalah rumah impian baby tadi. Hugo membobol rumah itu dan membawa baby masuk ke dalamnya. Lantas, baby benar-benar merasa sangat spesial dibuat Hugo. Dan kali ini, si baby benar-benar jatuh cinta pada Hugo dan sangat menyayanginya. Akhirnya, mereka pun menghabiskan malam di rumah itu. Lanjut ke esokan harinya, baby mengajak Hugo dan Polo ke rumahnya. Ya, kebetulan kedua orang tua baby sedang tidak di rumah. Namun tak disangka, si Polo malah mengajak teman-teman yang lain datang ke situ. Lantas, baby pun marah besar dan mengusir mereka semua. Dia merasa tidak dihargai dan tidak ada respek sama sekali. Padahal kedatangan mereka tanpa sepengetahuan Hugo. Baby tidak peduli dan mengusir mereka semua, termasuk Hugo. Setelah dari situ, Hugo benar-benar galau. Lalu dia mencari cara untuk minta maaf pada baby. Dia membuat makan malam dengan masakannya sendiri dibantu oleh Katina dan Polo. Tapi setelah menunggu lama, baby tidak kunjung datang juga. Hugo lalu menghubungi baby. Dan ternyata, baby sedang sibuk mencari cincin ibunya yang menghilang. Cincin itu hilang setelah dia dan teman-temannya tadi datang ke rumah. Lantas Hugo benar-benar sangat marah kali ini. Dia curiga bahwa cincin itu diambil oleh Cino rivalnya tadi. Dan tanpa basa-basi, dia langsung menghajar Cino dan meminta cincin itu kembali. Namun ternyata dia salah tuduh, yang mengambil cincin itu adalah Rafaela. Akhirnya, Hugo mengambil cincin itu dan mengembalikannya ke baby. Baby melihat Hugo terluka dan langsung mengobati lukanya. Akhirnya, baby memaafkan Hugo malam itu. Singkat cerita, hasil nilai akhir baby keluar. Dan ternyata nilai baby sangat bagus. Dia lulus dengan nilai memuaskan. Baby sangat senang. Begitu juga mereka semua. Setelah mendapatkan nilai yang bagus, Polo dan Hugo mengembalikan anjing itu ke gurunya. Keesokannya, baby berencana membawakan hadiah untuk ibu gurunya. Karena telah memberikan nilai yang bagus. Nah, disitulah dia baru tahu ternyata gurunya diancam oleh Hugo. Makanya dia dapat nilai bagus. Jelas baby benar-benar marah dan tidak senang. Karena Hugo berani mengancam gurunya tanpa sepengetahuannya. Dia marah ke Hugo dan minta break dulu padanya. Setelah dari situ, Hugo dan baby pun benar-benar galau. Beberapa waktu pun berlalu, dan baby mengadakan pesta ulang tahun dan syukuran atas kelulusannya di rumah. Setelah tidak ada komunikasi beberapa lama, akhirnya Hugo memutuskan untuk datang ke pesta itu dengan penampilan yang berbeda. Dia menggunakan pakaian yang elegan dan menemui baby. Melihat pria yang dicintainya datang, akhirnya hatinya pun luluh dan kembali menerima Hugo. Lalu mereka pun berdansa bersama di situ. Tak lama kemudian, si Gustavo datang dan secara tidak sengaja menumpahkan minuman ke bajunya si baby. Lalu, baby tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun melihat Gustavo yang sok peduli dengannya membuat Hugo geram dan langsung menghajar Gustavo. Di sisi lain, ternyata adiknya baby mendapat kabar bahwa Polo dan Katina mengalami kecelakaan saat balapan malam ini di waktu yang sama. Otomatis mereka melupakan masalah ini sejenak. Baby dan Hugo langsung bergegas ke sana. Ternyata, Polo dan Katina balap liar untuk memenangkan sejumlah uang. Tapi naasnya, Polo mengalami kecelakaan. Sesampainya di sana, Hugo dan baby melihat kondisi Katina yang terluka. Namun parahnya lagi, Hugo sangat syok saat melihat sahabat tersayangnya ini ternyata meninggal dunia di tempat. Mereka menangis melihat Polo yang sudah tidak bernyawa lagi. Nah, disinilah baby juga sangat emosi. Dia mengatakan ke Hugo bahwa ini semua salahnya. Dia menganggap Hugo ini tidak peduli apapun. Dia mengatakan bahwa Hugolah yang membuat Polo meninggal seperti itu. Padahal, Hugo sendiri merasa sangat kehilangan sahabatnya. Karena tidak tahan dengan omongan itu, Hugo tidak sengaja menampar baby. Jelas saja, baby tidak bisa memaafkannya kali ini dan pergi meninggalkannya. Hugo benar-benar merasa bersalah. Perasaan Hugo di sini bercampur aduk. Antara marah, sedih, dan sangat kecewa. Semuanya bercampur menjadi satu dalam hatinya. Dia telah kehilangan sahabatnya, juga kehilangan wanita yang dia cintai. Baby juga memutuskan untuk tidak ingin bersama Hugo lagi. Dia ingin menjalani hubungan dengan pria lain, yaitu Gustavo. Meski perasaan cintanya pada Hugo belum benar-benar hilang, namun dia tidak bisa memaafkan Hugo lagi kali ini. Dan di akhir film, Hugo akhirnya berdamai dengan keadaannya. Dia memutuskan untuk pergi dari kota itu dan bekerja di tempat lain. Dia ingin meninggalkan hidupnya yang buruk di sini dan menjadikan semuanya kenangan, termasuk kenangannya bersama baby, wanita yang sempat menjadi bagian dari hidupnya. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.